Intro Halo guys, gue Eka atau XC dikenal sekarang gue masuk ke dalam squad SEA Games buat nanti tanding di Vietnam Hanoi buat cabur FIFA Online 4 Jadi yang ditandingkan ini itu FIFA Online 4 sedangkan emang gue ini profesionalnya mainnya itu di FIFA 22 cuman emang karena dalam FIFA Online 4 itu sebenernya belum masuk servernya di Indonesia buat beberapa tahun terakhir dan emang juga gak tau ya mungkin gak ada patokannya buat pemilihan part prestasinya jadi yang dipilih player Viva dan juga ada Reski Vaidan cuma karena basicnya emang game bola Viva juga jadi kita tutup jam terbang aja adaptasi bisa juga kok kita main online bisa juga ngeraih emas lah untuk saat ini ada 4 pemain watch online nanti sih bakal ada 3 player sama 1 serangan terus 3 dia 4 itu ada gue satu lagi Rizki Vaidan dari PS kita manggil dia Cil terus ada juga Haji Gading setelah lewatin seleknas 10 hari dapat lampat setelah pertimbangan gimana dari coach dan pihak PSI kalau itu sih kita pakenya bukan perkelepan gitu kita pakenya tuh kayak tim fantasi gitu lah bisa dibilang jadi ibaratnya kita bisa pakai ada legend-legend jaman dulu nih kayak misalnya Patrick Vieira, Ronaldo, Adelima, Ronaldinho, Maradona gitu gitu ya ya berarti kita bisa pakai Ronaldo sama Messi di satu tim yang pertama jadi nanti buat di SEA Games pas di Hanoi itu nanti bakal ada drafting namanya itu kayak gak tau ya mungkin karena belum ada gimana kejelasan nanti kan pas cuma bayangannya sih sebelum pertandingan tuh udah bakal ada drafting karena drafting tuh pasti lama jadi kayak misalnya nih berapa negara yang compete nanti di SEA Games kita ambil urutan nih itu kayak hoki-hoki-an sih misalnya kita urutan keberapa nih nanti yang urutan pertama ambil pemain satu kedua dua satu-satu gitu jadi satu-satu semua negara tuh gak ada yang punya pemain yang sama ibaratnya ya mah ada juga kayak misalnya Cristiano Ronaldo tuh ada banyak versinya kayak Cristiano Ronaldo 421 Team of the Year Cristiano Ronaldo yang di Manchester United yang sekarang ada banyak versinya gitu cuma tiap versi adalah kelasnya sendiri Thailand atau Singapura Thailand atau Singapura karena emang di Thailand sendiri Vivo 9-nya tuh hidup apa liganya tuh ekosistem e-sportnya tuh jalan dia ada liga online partner sendiri yang udah bertahun-tahun jalan lah jadi otomatis mereka lebih pengalaman dan mereka saingan terberat sebenarnya tapi bukan beratnya mereka gak bisa di kalahin karena gimana pun juga bola dan game itu apapun bisa terjadi selama persiapan kita matang pasti kita bisa kermat yang coach terapin tuh banyak nonton tandingan Thailand tandingan tereksi-tereksi negara lain karena buat bayangan kita juga dan emang karena yang gak bisa dibohongin mengejam terbang kita ngasih banyak mereka jadi kita nonton game-game yang kompetitif gitu loh terus juga kita nyoba-nyoba beberapa taktik baru belum lama ini kita menemukan fitur dimana kita bisa ngeliat ranking secara global nih di Vivo online terus kita bisa ngeliat taktiknya dia jadi dari situ kita bisa coba bisa kita mungkin bisa kita improve bisa kita rakit sendiri cuma dari situ kan kita bisa belajar punya patokan kalau misalnya oh ternyata metanya kayak gini oh ternyata game ini tuh mau dibawa kesini dan banyak juga sih gak gak melulu latihan banyak juga kayak misalnya kita ngebonding beres latihan tuh beres moho dan nanti hotel main mobile legend bareng-bareng krong bareng-bareng terus itu kayak membentuk chemistry sih buat support satu sama lain per orang nanti kita kan yang tadi gue bilang tuh tiga pemain satu cadangan nah itu nanti sistemnya ibaratnya kita bakal line up 1,2,3 siapa misalnya gue Faidan gue kita bertiga nih ntar lawan misalnya lawan malaysia malaysia lawan abc masih belum tau nih selamanya kayak gimana cuma bayangannya sih masih biasanya 3 sih jadi nyari 2 win cuma selama udah tanding nih urut tanding gak bisa diubah mainnya cuma kalau udah next match itu mungkin bisa diubah jadi misalnya lawan malaysia nih udah keluar kayak gini nih kita sama-sama gak tau siapa yang diturunin terus udah keluar nih itu gak bisa kita ubah siapa yang turun match kedua, match ketiga udah gak bisa udah kayak gitu loh patent buat komunitas buat seluruh komunitas Vivo 64 dan e-sports Indonesia silahpun yang kepilih yang udah kepilih sekarang dukung aja jangan 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 ngejatuhin jangan ngesel lah ibaratnya kalau idolanya gak kepilih gitu percaya aja sama coach dan trihak BBSI udah bisa milih pemain yang sekarang tuh berdasarkan banyak apa banyak pertimbangan oke buat kalian semua dukung kita buat bisa dapetin asal yang terbaik di Vietnam nanti bisa dapetin emas karena kita disini bakal ngelakuin yang terbaik latihan yang terbaik gak bakal buang-buang waktu buat yang leha-lehe kita pasti bakal ngelakuin yang terbaik disini dan kita bakal berusaha yang terlebih sebisa mungkin buat dapetin emas